Apapun tujuannya, cita-citanya jangan setengah-setengah Kalau yang usaha ya jangan pernah takut rugi Karena memang itu resikonya Kalau kita gak pernah punya, gak pernah mau punya resiko Yaudah tidur aja, selamat tidur bobo Selamat bobo Jangan ngeliat itu ke dunia nyata Udah ngeliat ke dunia mimpi aja Assalamualaikum Wr. Wb Hai fam semuanya, gimana kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Dan Fast Talk offline kita pada kali ini Mengenai tentang pesan tren dan entertainment Nah untuk yang ahli Kita sudah memanggil jauh-jauh Dari Jakarta Saudari kita yang paling imut Nah sekarang ganti sudah Paling imut nih ya Ini jarang nih, jarang banget nih ketemu Sekarang makanya ini termasuk Fast Talk yang menurut saya paling spesial juga Karena ini beliau Ini seorang wanita yang Teguh dan juga gigih Termasuk juga paling rajin Termasuk juga rajin Gosok gigi ya termasuknya di mana Dan tempat kita kali ini bersama dengan Ning Hajah Gina Nafsi Atau biasa dipanggil dengan Ning Nana Atau di Jakarta sekarang sudah berganti ya Sudah namanya sudah berganti menjadi Ning Gina Gimana kabar Alhamdulillah Oh aneh ya Jadi kayak sopan banget Biasanya urakan Kenapa disini kok suaranya melemah Tolong diatur gitu Yang mau diatur apanya Dari nada dan semua diatur Oh gitu ya Sehat ini Alhamdulillah Dari Jakarta Nggak ada lockdown ya berarti ya Datang bisa sampai ke Genggong Lockdown dong Lockdown ya disana ya Pasti lockdown terus Apa Di Jakarta itu sekarang udah Ini belum-belum poin ya Iya Belum Kalau enggak kan ini ceritanya Kok bisa sampai sini Gitu Betul Bisa sampai sini Karena mungkin Orang Jakarta itu udah Patuh banget sama peraturan pemerintah Yang dari awal memang Meskipun bukan lockdown bahasanya Kalau lockdown kan bener-bener semuanya Ditutup Tapi kalau di Jakarta itu Ya istilahnya Karantina wilayah Distancing Sama PSBB lah Sama ya Ya sama Tapi karena kita itu sadar banget Dengan pemutusan covid itu Memang dengan distancing Jadi Yaudah Nggak usah mereka itu dipaksa Dengan keluar-keluar Dengan trek-trek Mereka udah masuk rumah sendiri Oh gitu Dan ini ternyata Nyata-nyata keluar dari rumah ya Iya Keluar dari zona nyaman Keluar dari rumah ini Karena memang udah Udah lebaran Dan Udah dua bulan Kalau di Jakarta udah dua bulan Hampir tiga bulan Ya sebelumnya Emang sudah diterapkan duluan Udah hampir tiga bulan Jadi Jawa Timur belum ada lockdown Kita udah di lockdown sama sekali Kita udah di lockdown Jadi Kita Jadi Selama tiga bulan itu Kita udah tahu Apa sih Harus Apa sih Covid itu Apa yang harus dicegah Kita harus gimana Sebenarnya Tetap aja kita ke Supermarket Itu tetap aja Mereka buka Meskipun mal itu tutup semua Tapi ya Jadi Satu minggu sekali Jadi sepuluh hari sekali Jadi ini Apa Bisa nyampe nya Kesini itu juga Nyuri-nyuri gak sih Atau mungkin gak ya Bawa mobil Atau pakai pesawat Di Jakarta itu Sebelum Pemerintah itu Ngasih peraturan Apa namanya Dilarang mudik ini Dan itu Memang Kan semuanya udah ditutup Jadi emang gak bisa kemana-mana Tapi setelah tahu Kalau bandara dibuka Ya Gak salah juga Kalau bandara dibuka Karena Ekonomi negara itu Emang harus Harus terus Berjalan Berjalan Apalagi kita negara berkembang Beda dengan negara lain Yang memang Mereka berani lockdown Tapi Subsidi terus Berarti di Jakarta juga gak ada subsidi Sudah ketemu poinnya Ini udah lama ya Berada di Jakarta ya Sejak nikah Alhamdulillah Udah dari tahun berapa ini Neng Saya panggil Neng atau Adi Kenapa jadi Neng? Katanya Katanya mau sopan Udah Alhamdulillah Udah Sembilan tahun Udah sembilan tahun ya Masya Allah Beliau ini FY ya Ke semua Pemirsa sekalian Teman-teman Fem sekalian Beliau ini adalah putri Dari Almarhum Haji Zainal Fusnani Dan juga Nyai Hajah Malika Saifur Rijal Jadi Beliau ini Gak jauh-jauh ya Masih ponaan Tapi udah punya Multitalenta banget Sampai diterima Udah di Jakarta Kalau gak di Jakarta Kalau gak multitalenta Gak ini ya Gak diterima Sepertinya begitu Bener loh Emang Makanya kan Kita juga mau bahas ini nih Mau bahas itu kan sekarang Apa yang memang Betul-betul Memang multitalenta Yang harus diterima Di Jakarta Tadi ibu kota lah ya Kalau hitungannya kita Atau memang yang masih Receh-receh Terus kemudian Dia entah bagaimana Somehow Somewhere gitu ya Dia itu tiba-tiba Kemudian menjadi famous Nah itu yang akan kita bahas sekarang Namun sebelum itu Who's famous? Iya Famous Famous Apa ya? Who's famous? Terkenal gitu Tapi kan ada yang Di belakang layar juga kan Iya Pasti Ini sebelum Sebelum lebih jauh nih Mau mengenal Agak lebih dekat Pernah di Lirboyo gak ini? Oh pasti Pernah ya Di Lirboyo Pastinya lulusan Lirboyo Berapa tahunnya Gak perlu disebut ya? Oh enggak Gak apa-apa disebut Oh berapa tahun? Empat apa Empat apa lima ya? Lupa Dia sekitar itu Pokoknya Empat Dari kelas berapa Pokoknya Lulusnya di Kalau di Beda lah itu Pokoknya intinya Empat tahun aja Ntar kalau dijelasin Gak semua orang Paham kan Gak semua orang Pesantian yang nonton Tapi yang penting Empat tahun ya Yang penting Barokah guru Iya betul Betul sekali Yang penting tidak beberapa hari Seperti beberapa Festop sebelumnya Udah jangan bahas itu Nanti juga Oke Dan punya Ini ya Punya Punya usaha ya Punya usaha Sekarang katanya punya usaha Brandnya WG Betul gak sih? Bener Tapi kalau Jadi gini Ini mulai cerita aja ya Iya Boleh Jadi awal itu Suami itu masih di Writer dulu Dulu masih writer Penulis ya Writer Kagak banyak yang ngerti Oh iya Penulis Jadi Indonesia aja Murni ya Jadi penulis Dulu dari awal Pertama itu Dia Enggak pertama sih Cuman pas dia Booming Si retronnya itu Pas deket sama saya pak Pas mau tunakan Oh gitu Berarti ini masuk dalam Fakta atau Dusta Berarti fakta Berarti ya Fakta kalau cinlok Cinloknya berarti disitu Enggak Jadi Jadi Dulu pertama penulisan Booming itu Islam KTP Betul Itu alhamdulillah Oh yang nulis Islam KTP itu ya Mas Warid Islam KTP Disitu Sampai nikah Sampai setelah nikah Satu tahun Setahunan Jadi kan itu Kalau di dunia entertain Sampai selama itu Luar biasa pak Sepertinya luar biasa Insya Allah Bisa gak gak Pake pak gitu Banyak lain gitu Berasa kayak udah Udah beruban Dimana-mana gitu ya Kan ditutupin Ini kan memalsukan Kameranya jahat gitu Jadi Di Islam KTP Udah Sampai Jadi penulis tuh Di Islam KTP Alhamdulillah Sampai Ada lagi Sampai kita Pernah ditawarin Satu PH Yang Famous Production house ya Rumah produksinya Namanya MD Entertainment Besar banget tuh MD Entertainment Disitu Saya baru 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 bulan madu Ke Bali Balik langsung Dari Dari Bali Ke Genggong Ke Genggong Baru Sehari dua hari Langsung balik ke Jakarta Di Jakarta Mau balik ke Jakarta Habis keluar dari Makbaro Makbaronya Ke Hasan Sepuh Genggong Langsung Ditelepon Ditelepon Kita ditungguin Manoj Punjabi Gitu Kita ditungguin Manoj Punjabi Nyampe disana Langsung Besok Baru nyampe Langsung ke rumah Biasanya nih ke ofis pak Eh kok pak Yaudah lah pak aja Iya dah Iya dah Gak apa-apa deh Saya terima dengan apa adanya Kita ke MD Entertainment Itu langsung kita disambut di rumahnya Bukan di ofis Biasanya di ofis ya Biasanya di ofis Dia itu orang yang Mener banget Pasti nerima tamu Kantor Ya di kantor Ini kita diterima di rumah Makan siang Habis itu Langsung ditanya Udah kamu masuk Kita ikut saya Langsung jadi Produser kreatif Produser kita Jadi langsung tuh pak Nah Awal nih Catatan Pertama kita tuh Pertama saya deket Saya tau dia itu Pernah jadi sutradara Pernah jadi sutradara Saya perjanjian tuh Saya gak mau jadi istrinya sutradara Kenapa bisa begitu Apa yang terjadi Gak mau Karena Semua tau lah Kalau sutradara Itu gimana gitu Meskipun gak semua Mungkin ada gambaran Secara garis besarnya Gimana gitu loh Kenapa kok gak mau Sutradara Apa mungkin karena dia Sering keluar rumah Gak ada Jangan sampai menjadi istri yang jablay Gitu ya Gak Apa namanya Pokoknya sutradara itu Pasti dia itu Di Duduk Stay Di lokasi Sampai Dari Apa namanya Dari Kru itu Prepare Prepare Sampai dia Nunggu artisnya Sampai dia kelar Itu sutradara Itu sutradara Makanya saya gak pernah mau Dan Alhamdulillah semua diijabah Sama Allah Betul ya Barokah dah habis dari astah Ya gitu ya Terus itu langsung disetujui Jadi jangan sampai jadi sutradara Langsung disetujui Iya Ya emang Emang gak mau Terus Udah Lepas dari itu Kita di MD Selama Berapa ya Setahun setengah Atau dua tahun Sekitar itu Alhamdulillah Posisi sebagai Writter itu tadi Iya Oh Kalau udah Produser kreatif itu Dia tinggal cari ide Oh yang di prosedur Dia tinggal cari ide Sama Ya mungkin Nulis sedikit-sedikit Karena memang Baru kemarin Masih jadi penulis ya Iya betul Setelah itu Yang pasti kalau Produser kreatif itu Sekalian Langsung Edit Edit Dia itu Koreksi editingnya Gitu Koreksi editing Setelah dari situ Udah Perjalanan itu Di situ DMD itu Ada Sinetron Tanya dong Sinetron apa Yang DMD gitu Iya 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 Kan debutnya Apa di MD itu Apa awal Setelah diterima Di situ kan bisa Apa pertama kali Setelah dari situ Itu termasuk Tendangan Simadun Ini Sinetron anak-anak Iya Itu dilihatin tuh ya Kalau Anu belum ada yang melihat Silahkan dilihat Tapi yang berbayar loh ya Yang dimana sekarang nih Yang ada Di Netflix kah Atau di iFlix Kalau itu kan Belum ada ini semua Jadi Nah itu Setelah itu Di antaranya Tendangan Simadun Terus Apa lagi ya Lupa deh Kalau yang banyak promosi Ini gak apa-apa ya Ini gak apa-apa ya Nyebut merek gak apa-apa ya Nyebut Nyebut Stasiun televisi juga gak apa-apa Gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa dong Iya bener Gak apa-apa Terus story Terus Terus kalau gak disebut Terus mau ngapain disini Masa Televisi Televisi Kayak yang disensor Terus Sebenarnya kalau Kalau kita udah masuknya ke Youtube Itu sepertinya udah Masih bebas menyebutkan itu Karena yang tidak disebutkan itu Kalau kita masuk ke TV Baru bunyi itu Nah setelah dari situ Udah langsung kita di SCTV Alhamdulillah Sampai beberapa tahun nih Sampai sekarang Kita merger sama SCTV Sampai 2000 2000 berapa ya 2018 2018 Iya Tapi itu Apa Hanya itu aja Atau mungkin ada usaha-usaha yang lain Karena Seorang Ningnana kan Seorang yang entrepreneur gitu ya Masya Allah Iya Masya Allah Masya tebal banget ya Alhamdulillah Ada usaha lain Iya Abis di entertain itu Kita tuh Biar Saya tuh punya visi Punya visi dan misi Dengan suami itu Saya bilang Kalau udah sukses di entertain ini Saya gak mau nih keluar dari pesantren Saya ninggalin pesantren Tapi Saya I do nothing Nah makanya saya bilang Saya mau Saya mau Nanti ini alumni genggong Saya bilang Kita mau berbuat sesuatu untuk alumni genggong Yang mereka itu belum 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 Apa namanya Ya istilahnya Masih belajar Belum bisa Apa-apa gitu Biar mereka juga bisa unjuk gigi Maksudnya Yang penting Saya cuma cari Yang penting mereka itu Punya semangat Gitu Punya semangat Nah Akhirnya setelah Berapa tahun ke depan itu Kita mencetuskan yang namanya WG itu Oh WG itu warid gina Warid gina itu Dia berdiri Awalnya itu di Properti Nah di properti itu Memang rata-rata Semua alumni Semua alumni Jadi Karena suami Itu gak fokus ke properti Jadi Yang pegang itu Memang anak-anak Genggong Alumni genggong Jadi Apa ya Kita itu Dengan Dengan Sangat besar hati ya Dari Memang Memang kita di properti Itu niat Yaudah Anggaplah niat Ini sedekah Niat Sedekah sama niat Apa ya Niat Cari barokah aja Udah Niat cari barokah Kita Ngedidik santrinya Kayak sepuh Nah Didik Santrinya Kayak sepuh Memang dari itu Dari Dari Pembebasan Tanah Pembangunan Izin Dan lain-lain Itu semuanya Apa ya Learning by the way Sambil Belajar sambil berjalan Belajar sambil berjalan Itu Mereka yang sudah Direkrut Yang mereka sudah Direkrut Ini apa ada Persyaratan-persyaratan Untuk masuk Sama sekali gak ada Di WG itu ya Sama sekali gak ada Kita cuma Ngerkrut satu orang Ngerkrut satu orang Itu Setelah itu Mereka yang Ngerkrut sendiri Nah Disitu Setelah dari WG itu Kita Alhamdulillah Ada dua Properti itu Pak Om Iya Udah apa Pak aja Udah kebiasaan Kulino Ada dua Ada dua Properti disitu Jadi Udah dari properti Alhamdulillah Ada lagi Namanya WG service WG service itu Apa ya Kayak Jadi kita Membawahin Setiap Cleaning service O Ya Cleaning service OB ya OB sama Security Security Nah Kenapa kita bikin itu Selain ada Emang ada yang Nawarin Emang ada yang Nawarin Kita tuh juga Apa ya Karena Di kantor Entertain Di PH itu Di PH itu kita Butuh security OB dan lain-lain Daripada Ambil ke orang Ya Jadi Berarti ini perjuangan Yang sangat Sangat tidak mudah ya Jadi untuk membuat Sesuatu yang Pakem Terus ada lagi Setelah itu Kita Ini Ini saya cerita Ini Cuman untuk Ini Bukan Saya beranggapan Ngomong disini Ini Saya ngomong Untuk Santri yang mau Baru mulai Berbisnis Betul Bukan Bukan saya mau Ngajarin orang Yang sudah Berbisnis Atau apa Jadi Kalau ngomong Kayak gini Yang Ya Apa Untuk spirit Aja Kalau ada yang Bilang Cerita kayak gini Sombong Berarti Gak mau besar Iya Betul Dia gak mau besar Dia gak mau move on Juga Kan banyak Yang begitu Setelah dari situ Kita punya Apa ya Berarti ini Macem apa WG ini Kayak PT K Atau PT Dia PT Jadi PT PT Warid Gina Sejahtera Itu Membawahin Ya Property Setelah itu Ada juga Saya pernah Juga punya Usaha Itu Pengiriman Barang Expedisi Walaupun Sebentar Tapi itu Sudah pernah Dijalanin Semua Terus Sampai Akhirnya Saya punya Karena Waktu itu Hobi saya Sama suami Itu Mobil Ini yang Paling Subhanallah Yang berjalan Mungkin ya Sampai sekarang Mungkin ya Justru Enggak Nah Disitu Kita itu Karena Emang Waktu itu Saya mau beli Mobil Waktu itu Ini Sekali lagi Bukan sombong Iya Cerita Waktu itu Saya mau beli Mobil Waktu itu Suami saya Pengen Apa ya Pengen Ferrari Atau apa Gitu Nah Udah di DP Itu om Udah di DP Nah kok Mobil itu Diambil orang Dibayarin orang Duluan Dikesin dulu Gitu Nah Terus udah gitu Nah kebetulan itu Karyawan yang disitu kan Deket Dia itu mungkin juga Pas kecewa gitu Sama Bosnya gitu Terus akhirnya Dia bilang Pak Udah pak Kita ini aja deh Apa Kita bikin Showroom aja Gini Gini Udah lah Suami saya langsung tertarik Padahal saya gak mau Sebenernya Cuman seneng-seneng Gimana gitu loh Seneng-seneng gak mau Emang kebiasaan ya Sesuatu yang sudah disenangi Di dalam hati Orang punya entertain itu Orang punya entertain itu Dia juga Maaf ya Ini Maaf ya Orang punya PH itu Juga kadang Meng-entertain dirinya sendiri Contoh aja Artis Artis itu ya artis Tapi Gimana caranya Mereka itu juga Meng-entertain dirinya sendiri Betul Nah karena Showroom itu Showroom waktu itu juga Kebetulan waktu itu kan Mie Amie Amie Kita nih Yang Oh adek ya Oh kakak Siapa sih Gus Nunung Oh iya Waktu itu Beliau juga Seneng-senengnya banget Sama mobil Akhirnya dia Waktu itu saya cerita Kita mau buka Soalnya Yaudah buka aja Yaudah tambah semangat Tuh om Tambah ke kontor Selain itu juga Pas cerita juga Dengan Si beliau ini Ada Gak usah sebut nama ya Iya gak usah Gak usah Itu juga Orang sini juga Beliau tuh Seneng mobil juga Yaudah bagus Gini-gini Gini Nah Pastinya Kalau orang buka Showroom itu Pilihannya Ya mau build up Atau Yang Yang biasa aja Yang standar Yang standar gitu Ya kan Kalau Nanggung itu kan Kurang kedengeran Gaungnya Akhirnya Akhirnya yaudah Kita buka build up Terus Buka build up Yaudah Di tahun berapa itu Di tahun 2016 Sepertinya Dengan WG Dengan WT yang sama WG juga Di Sorong Akhir Itu berjalan selama 2-3 tahun 2-3 tahun Karena waktu itu Ekonomi Indonesia Lagi begini Lagi kelimpungan Nah waktu itu Di Jakarta Pas ada Demo-demo Penista agama Waktu itu Disitu Gak stabil Justru Banyak orang Yang mau lari ke Negara tetangga Gitu Jadi Gak bisa diharpin Dari situ Yaudah Sampai bertahan 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 Yaudah Akhirnya tutup juga Hingga sekarang ini apa Yang ada di bawahnya PT ini apa Sekarangnya ada Yang masih bertahan Sampai sekarang Home production Yang sekarang Jelasnya Property Sama Production house Kita sekarang Bukan merger lagi Tapi Buka lagi Meskipun tetap kerjasama Itu Pasti ada Justru Alhamdulillahnya Mungkin sebentar lagi Yang belum pernah disamperin lagi Kita samperin sekarang Oh iya Ya gitu Jadi ini intinya Berarti Usaha itu Harus tetap ada Asalkan dengan tekat Dan juga dengan hobi ya Mungkinnya Kalau dengar ceritanya Dari awal sampai akhir gitu Harus ada hobi Dan juga Inilah perjalanan Dari pesantren Kemudian merambah ke entertainment Seperti ini Harus ada Keberkahan juga Harus ada jalan ke astah juga Tabarukan juga Kan begitu Oke Sekarang begini Ini ada Beberapa pertanyaan Tapi ini gak banyak Karena sudah Beberapa sudah dijawab Dari tadi Ini Fakta atau dusta nih Nah sekarang Kalau fakta Bilang fakta Kalau dusta Oh gak Gak bener tuh Kan begini Ini dari beberapa sumber Dan sudah dibentuk oleh Tim kreatif juga Pernah Yang pertama Pernah punya cita-cita Jadi bisnis woman Sampai hampir saja Gak mau mondok Bener gak sih Enggak sih Enggak ya berarti Dustanya dimana Enggak tau Itu dapet mana ya Makanya Ini fakta atau dusta Ada faktanya Atau dustanya Tidak mengiakan Dan tidak Mentidakan Kok bisa Makanya Salah satu alasan Kenapa Di pesantren Gak lulus Sepertinya Ya udahlah Yang penting Saya tuh Udah pesantren Dapet barokah Dan yang penting Setelah Setelah Lulus itu Sempat Saya masih Ya masih Bantu-bantu Disini Pas waktu itu Masih semuanya Di pesantren Alhamdulillah Masih sempat Bantu-bantu Setelah itu Semua udah pada Pulang mondok Saya nikah Jadi pas Allah atur Semuanya Jadi Kalau faktanya Memang punya cita-cita Ya Punya cita-cita Untuk jadi bisnis woman Ya udah terhujud Sekarang Kan begitu Tapi kalau masalah Gak mau mondoknya Enggak ya Karena masih mondok juga Wajib itu Wajib Jadi Penambahan sedikit Jadi Poinnya Sekarang nih kan Gak cuman orang Awam aja Yang terjun Orang yang terjun Ke entertain Semua Seperti om juga kan Udah Ini termasuk-masuk Ke entertain Oh ini masuk ya Kayak begini ya Saya berasa jadi Najwa Syihab Versi cowok gitu No comment No comment Terus lanjut Silahkan Nah Terus Orang entertain itu Sebenarnya Banyak orang yang bisa Masuk ke entertain Mau pengusaha Mau siapa Itu semuanya bisa Masuk ke entertain Cuman Masalahnya Poinnya Bukan masalahnya Cuman poinnya Gini Orang Orang mau Sekarang aja Udah tiktok Viral Udah dikenal Maksudnya Itu kan termasuk entertain juga Termasuk entertain Nah Tapi Orang yang mau Real entertain Sebenarnya itu Orang yang udah Bisa Berkompetisi Di TV Orang yang udah Maksudnya Realnya itu Seperti itu kan Maksudnya kan Pakemnya di TV berarti Kalau YouTube ini kan Viralnya nih kan Ya tahun-tahun kebelakang ini Karena memang Dunia Tidak dipungkiri Dunia TV itu Sekarang Sudah agak Menurun Karena Enggak Enggak dipungkiri juga Memang Ada wacana Orang-orang TV Orang entertainment Orang film Semuanya itu Sudah punya wacana itu Kalau memang sebenarnya Di Di TV itu Enggak akan Pasti Berkurang Karena Sekarang Karena Sekarang Dunia itu Sudah ada di tangan Nah Ini dunia yang ada di tangan Kenapa Kita bisa lihat semuanya Ini di tangan Mau lihat TV Mau lihat semua Semua ada di sini Nah Tapi sebenarnya Ya itu Kompetisi itu Kompetisi itu TV itu Apa Entertainment itu Sebenarnya Ya kompetisi itu Kompetisinya dimana Di rating Di rating Kenapa Nah Orang yang masuk Entertainment itu Ya memang mereka itu Harus punya Imajinasinya Kuat Terus Untuk Managementnya juga yang Bagus Iya gak sih Iya Pastinya Karena Apa ya Gak ngomong Management dulu Tapi Kekuatan Orang yang harus Ada di Entertainment itu Seperti apa Untuk mereka itu Bisa Survive Survive Itu artinya Ya udah Mereka mampu bersaing Dengan semuanya Karena kan PH sekarang itu Banyak banget Dulu kan Masih terbatas Kalau sekarang kan Udah banyak banget Dan semuanya bisa bikin PH Orang YouTuber Juga bikin PH Ya kan Ya itu Orang Orang Entertainment itu Kalau orang Mau jadi Entertainment Hanya sekedar Ya udah Cuman Gini Cuman gini Ya udah Biasa aja gitu Tapi orang yang Ada di PH itu Mereka itu Sebenarnya Pressure Mereka itu Harus punya pressure Untuk Untuk Bisa tetap Memberikan yang terbaik Edukasi Itu harus ada pressure Harus ada tekanan juga Harus ada dorongan juga Ada semangat juga Kan begitu ya Dan Acuannya TV Acuannya orang PH Itu kan sebenarnya Di rating Kenapa Karena Ya itu Rating itu Setiap harinya Itu bisa berubah Om Jadi gini Ini semuanya Sinetron TV ini Harusnya Masuknya Dewasa Penontonnya TV ini Rata-rata Dewasa Sedangkan penontonnya Ini Anak-anak Sedangkan ini Itu Ibu-ibu Nah itu ada Segmennya Masing-masing Dan jamnya pun Itu ada Ada segmennya Masing-masing Begitu Dan itu Ini sudah masuk Pembahasan ya Kayaknya Jadi biar lebih dalam lagi Dan lebih anget lagi Kayaknya mungkin Mau minum dulu Apa pakai air putih Atau pakai teh Atau kopi Silahkan Biar enggak Tambah ini ya Kayaknya udah campur nih Kayaknya antara fakta Atau dusta Dengan topik kita Pada malam hari ini Pada hari ini Ya enggak Enggak apa-apa Emang Emang sudah Sudah Apa Kita udah Fast talk Ini kan Ibaratnya udah Ngobrol Bukan-bukan kopi Pakai teh ya Enggak 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 Air aja Oh yaudah Kalau gitu Saya Iya deh Enggak apa-apa Saya kasih kopi Ini sesuai dengan Warna kulit Hitam manis Enggak mau Hitam manis Saya minum dulu Hitam ya pak Oke Jadi pakemnya Memang di TV Terus kemudian Ngelihatnya itu Bagus atau tidak Sukses atau tidak Itu di rating Ya Kan begitu ya Lah begini Sekarang ini kan Memang betul ya Katanya adik tadi Bilang Kalau YouTube Itu kan baru Trending yang Baru-baru ini Sampai kan kemudian Mereka ada silver button lah Sampai ada gold button Dan seterusnya Dan seterusnya Yaitu yang kemudian Membuat banyak orang Kemudian beralih ke YouTube Daripada mereka Alih-alih Melihat ke TV Karena di TV sendiri Sekarang ini banyak orang Yang mikirnya Terutama anak-anak Millennial nih Mereka mikirnya Oh kalau untuk TV-TV Itu untuk emak-emak Nah gitu bahasanya Ini bener gak sih Kalau untuk yang Yang kaula-kaula muda Kayak millennial Ini yang YouTube TikTok Dan lain sebagainya Itu bener gak sih Anggapan kayak begitu Di dunia entertainment Yang sehakiki itu Itu apa Betul gak Enggak Nah itu tadi Yang saya bilang Meskipun orang TV Orang TV Orang entertain sendiri itu Sudah bisa membaca Apa namanya Sudah bisa membaca TV ke depannya TV ke depannya itu Seperti apa Tapi buktinya mereka Masih survive gitu loh Masih bertahan Sampai sekarang Dan rating itu Rating Rating Biasanya rating tertinggi Itu Empat koma Sekian Nah itu masih ada Mereka yang meraih rating Lima Sekian Itu masih ada Nah itu bukti Kalau Mereka masih banyak Nonton TV Nah tapi Apa namanya Sebenarnya Orang Kalau Apa ya Orang kalau Mau Youtube TikTok Ya itu Kayaknya keluar nih pak Dari pikiran Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Diterusin aja Kalau bisa di edit Di edit Enggak Gak bisa Gak ada Ini kalau misalnya Facebook Gak ada editan No edit Coba Kasih pertanyaan lagi Halo Kan bener Buka contekan Ini Narasumber Paling Terliar Apa namanya Kita juga kan Kemarin Juga Ada Di Di Pesantren Pesantren Itu juga Sudah mulai Ada Sudah Mulai Melahirkan Bibit-bibit Apa ya Bibit Seorang Entertainer Contohnya Di Genggong Kemarin Sudah Apa namanya Apa Yang Bikin Apa Film pendek Seluruh Pesantren Film pendek Seluruh Pesantren Banyak Kayaknya Ada Santri Terus juga Ada yang Bikinan Aliyah Genggong Nah itu kan Mereka Lulus SMA ya Kemarin Ada yang Aliyah Yang paling Banyak itu Yang kemarin Sampai ke Tingkat Nasional Itu yang Aliyah Kayaknya Dilirik Sama Kepala Sekolahnya Mana ya Kepala Madrasahnya Mana ya Sekarang Ini Ini kan Makanya kan Seperti yang Di pesantren Itu Yang Yang anak Yang anak Genggong Kemarin Kesana Itu masuk Di Youtube Mereka Trendingnya Di Youtube Gitu Mereka kuliah Sekarang Di sana Sempat Sudah Sama Ketua Ketua Alumni Jakarta itu Sudah pernah Ditawarin Kita sudah Pernah Magang Magangnya Di PH Juga Tapi Sampai sekarang Masih Jalan Karena Mereka harus Kuliah lagi Oh gitu Jadi terbentur Sama pendidikan Kan begitu kan ya Tapi kan Kenyataan nih Berarti Untuk yang seperti Youtube aja Udah jadi pertimbangan Juga Oh iya Pasti Pasti Berarti kan Anggapan yang Tadi katanya Bilang Yang kalau TV Itu untuk Emak-emak Kayaknya Kayak bener Banget Maksudnya Mereka Yang emak-emak Itu kan Masih setia Ngeliat TV Mereka Masih gak peduli Juga Amat Youtube Pentingnya Apa sih Kayak TikTok Terus Facebook Instagram Sepertinya Sekarang itu Sudah hampir sejajar Bukan Bukan karena Mereka TV ditinggalkan Atau Youtube Lebih Oh iya Betul Tapi mulai Setara mereka itu Buktinya apa Ya itu yang Saya tadi bilang Rating Masih bisa diatas Rating harian Biasanya Gitu Nah Tapi Apa namanya Masih Masih bisa Biasanya TV berarti Intinya gak bisa Ditinggalkan Masih Masih belum bisa Ditinggalkan Masih belum Kalau Youtube Dan yang lainnya Berarti mewarnai Di dunia entertainment Itu Ya mewarnai Tapi Apa ya Mereka itu Karena Kalau Youtube itu Selain memang Banyak orang Kayak Om aja Sekarang Pastinya kan Orang Orang di Youtube Itu Enggak Enggak Di filter Semuanya bisa Masuk Tapi kalau di TV itu Sekalipun sekarang Sudah Enggak sesusah dulu Tapi Masih Di filter Gitu Di filternya apa ya Melalui PH Melalui TV Oh iya Ini makanya kan kita juga Ngundang Neng Nana nih Disini Jadi biar Subscribernya juga naik Ratingnya juga naik Kan begitu Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Juga punya saya Oh iya Akhirnya punya saya Jangan lupa subscribe Punyanya Narasubur kita sekarang Apaan sih namanya Di Youtube channelnya Namanya Visual Entertainment Visual Visual Generation Visual Generation Entertainment Visual Generation Entertainment Lihat tuh Eh Cepat tuh Disubscribe Iya kan Barokah Barokah tuh Channelnya Channel Barokah Cepetan sekarang Kalau itu Barokah Ini apa dong Ini lebih Barokah Tak mau kalah Ini ceritanya Oke Terus Begini Fenomena yang ada ya Kita cerita Fenomena yang ada Sekarang ini Saya teringat tadi Yang dikatakan oleh adik ya Termasuk orang awam Mereka itu juga bisa masuk Ke dunia entertainment Nah ini ada orang-orang yang mereka itu Walaupun sudah mendapatkan body shaming Dimana-mana Artinya sudah mereka dibullynya itu sampai ke urusan fisik-fisik Kan begitu ya Lah itu kok kenapa Sampai sekarang itu Kok bisa jadi bumi Kok bisa jadi terkenal Siapa aja deh gitu loh Jadi sekarang mereka sepertinya tidak punya pakem di dalam dunia entertainment Enggak harus cantik Enggak harus langsing Bodi gitar Sekarang ini malah yang Gede-gede gitu ya Yang hidungnya sudah pesek-pesek juga Tapi yang penting sudah dapat viral Bahkan ini Kabarnya itu Katanya mereka bisa jadi juga Karena beli viewer Beli subscriber Ini benar gak sih? Sepertinya Kalau beli subscriber itu Ya ada yang benar juga Cuman kan Apa namanya Ya pasti lah Tapi kan orang itu Punya cara masing-masing Untuk ngejual brandnya mereka Gitu Ya mau dia Sebenarnya kan Sah-sah aja sebenarnya Kayak om gitu Sebenarnya Mau beli subscriber Ya gak pas salah Kalau nantinya emang buat ngangkat Ya why not Terus untuk kontennya Untuk kontennya sendiri Seperti Mereka-mereka ini soalnya banyak Yang dibikin kita risih Kadang suaranya pas-pasan juga Tapi Dia gayanya mora Lain sebagainya Orang itu selain ada Instagram Yang memang Apa salah satu Untuk mendongkrak mereka Ya itu dilihat dari viewers-viewers itu ya Dari followersnya itu Nah Karena mereka itu Semua orang Banyak banget Mungkin di dunia ini Yang dari 100% Ada 75% Semua orang yang Pengen terkenal Poinnya itu Pengen terkenal Nah Karena ngelihat Sebenarnya Mungkin Waktu itu Ada contoh satu Mereka gini aja Bisa udah viral Mereka gini aja Udah viral Jadi semakin kesini Mereka semakin gak punya kontrol Gitu Semakin Apa ya Mungkin Bodo amat lah Gak punya malu Mungkin Kasarnya Mungkin seperti itu Tapi ya Balik lagi Ke kitanya Kalau menurut saya sih Gini Kalau Ngapain sih Orang Mau 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 main Youtube Mau main Instagram Pengen viral Ngapain Sampai pengen viral Kalau mereka itu Gak punya sesuatu Yang Memang Berkualitas Punya Ya Contohnya sekarang Kita ngobrol Paling tidak kan Dalam sekian menit Ada satu Satu kalimat Yang memang Oh Poin Gitu kan Oke Jadi gak yang cuman Jogit-jogit Atau apa Tapi Bukannya itu Salah Keterserah mereka sih ya Tapi kan Hobi Ya itu Caranya mereka Buat Kan Orang Udah gak Salah satunya Alasan itu Juga kan Gak mungkin Gak Gak Dipungkiri lah Kalau Kita itu Ya Real lah Real ini ya Ngomong bisnis Ya cari uang Iya Betul Dan itu Sah-sah aja Emang udah caranya Zaman sekarang Ya begini Gitu Dan ironisnya Itu banyak yang Dilihatin ya Sama warga Plus 62 Mereka banyak yang Sepertinya menikmati Kayak begitu Begitu ya Ini ironis Berarti kalau di entertainment Tidak ada pakem Iya kan Tidak ada pakem Yang penting Apapun Sekarang sudah tidak ada pakem Begitu Bukan Tidak ada pakem Sekarang sudah tidak ada pakem Karena apa Nah akhirnya Toh Yang ada di youtube Juga akhirnya Sekarang bisa Masuk ke tv Iya Apalagi Alih-alih Nanti pas tiba-tiba Udah masuk disini Ngelihat dari dia Banyak viewernya Juga di youtube Ya silahkan Dan ini Ini memang betul ya Fem Jadi untuk Semua pemirsa ini Untuk semua yang ngelihat Baik itu mereka ngelihat Instagram Kayak mau lihat youtube Kayak terus kemudian Yang ngelihat TV termasuk juga Di antaranya Itu ada Ada pesan gak Untuk mereka Pesannya Ini Untuk kalangan Pesantren Atau Orang yang On the track lah ya Masih ya Pesannya adalah Gini Tidak memungkiri Kayak anak-anak sekarang Anak muda Zaman sekarang Ini pasti mereka itu Banyak banget Yang punya talenta Yang terus akhirnya Mereka mengarah ke youtube Ya akhirnya entertain lah Akhirnya entertain Termasuk dari dunia pesantren Iya Nah contohnya Solawatan Atau apa Yang penting Terutama untuk Perempuannya Pesan dari saya itu Kalian boleh Berekspresi apapun Asalkan Ngomongnya langsung ke Itu kamera deh Biar kelihatan lebih gawat Jadi seperti kayak Nyonya yang Gimana gitu Ya biasanya Mau jadi Mau Mau Kita itu Mau jadi seperti Apapun Mau Mau di youtube Mau di tv Mau dimanapun Yang penting Gak melepas jilbab Tidak Tidak melepas jilbab Mau pakai Ya Kalau orang di ibu kota Itu loh pak Gak menutup Kemungkinan mereka Pak pakai celana Maksudnya Mungkin masih It's okay Tapi jangan Jangan sampai Tau lah Apa Batasan-batasannya itu Tau Jangan sampai Keterlaluan Karena apa Di entertain sekarang itu Gak kayak jaman dulu Yang mereka harus Buka-bukaan Gitu loh Justru sekarang Yang berjilbab itu Justru kita Lebih respect Contohnya aja Saya Nah ini dari tadi Yang lupa Di sinetron Kita tuh Justru Saya pesan sama suami Awas ya Bajunya Sekalipun Di entertain itu Tidak harus Semua Gak mungkin juga pak Bukan Gak Gimana Gak mungkin juga Karena Kita menyesuaikan Dengan penonton Menyesuaikan penonton Gak semuanya Kita semua Se-Indonesia Ini agamanya sama Nah kita ini Apa Umum lah ya Intinya Jadi yang Tapi yang penting Kalau Kalau kita itu Masuk TV Masuk Youtube Apa-apa Mau seperti apapun Bajunya tetap sopan Teteplah sopan Gak Gak Sekarang itu Orang yang masuk Entertain itu Bukan jual body Gitu Tapi orang sudah Mulai melihat Mulai melihat Otak kali Jadi walaupun juga Dia pakaiannya sopan Terus Semisal Banyak kan sekarang Kalau semisal Suaranya hancur Apa yang mau dijual Kalau pede Gak Kenapa Gak Ya intinya Kebalik yang tadi ya Kalau entertainment itu Memang Tujuannya untuk Orang-orang yang ingin Terkenal Iya kan Tapi mereka Cari uang yang instan Mungkin Cari uang yang instan Tapi jangan lupa Untuk selalu Sopan Terus kalau untuk Yang pemirsanya Untuk yang melihat Bagaimana Kalau misalnya Mereka ketemu Kayak begitu Oke Yang begini Saya skip deh Kalau yang ini Bagus Apa harus begitu Atau gimana Poin Yang tadi Saya garis besarkan aja Saya garis besari Berarti ini Poin yang kedua ya Pak Poin yang kedua Adalah Kalau Kalian Pengen Masuk Entertainment Kalau itu Cuma Hiburan Ya it's okay Tapi kalau Kamu pengen Berkompetisi Kamu mesti punya Pressure Mesti punya Tujuan Kamu mesti punya Contoh Contohnya Kamu itu siapa Sebenarnya kan Orang mau usaha Mereka Mau jadi Seorang Pengusaha Intinya Property lah Atau Entertainment Kita kan Mesti ngeliat Kita itu Pengen di property Pengen jadi ini Pengen jadi itu Kita ngeliatnya siapa Kita ngeliat Ya udah Kamu Kalau pengen Pengen jadi itu Ya udah Kejar aja Sampai ke situ Intinya Orang itu Mesti totalitas Dan jangan pernah Catatan lagi Banyak catatannya Pokoknya Catatannya adalah Orang mau usaha Itu jangan takut jatuh Saya itu Pak Asal tau aja Mau jatuh Berkali-kali Gak apa-apa Meskipun ya Sedikit sakit hati lah ya Pasti Termasuk harga diri Pernah jatuh juga Oh enggak Alhamdulillah Asalkan bukan Jilbab aja yang jatuh Alhamdulillah ya Catat nih Catat Apa Sama sekali itu Gak bukan Gak bukan Karena Ning Bukan Bukan karena itu Tapi selama di Jakarta Sama sekali gak pernah loh Pas Jilbab Ingat itu Bagus Apa Ya Apapun tujuannya Cita-citanya Jangan setengah-setengah Kalau yang usaha Ya jangan pernah takut rugi Karena memang itu resikonya Kalau kita gak pernah punya Gak pernah mau punya resiko Ya udah tidur aja Selamat tidur bobo Selamat bobo Jangan ngeliat itu ke dunia nyata Udah ngeliat ke dunia mimpi aja Terus ada lagi poinnya Untuk pesannya Udah 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 gitu aja Makasih banyak Neng Sama-sama Ini balik sopan lagi Jadi pembukaan lagi Udah soalnya Udah disampaikan semua Iya Sebelum ditutup nih Sebelum ditutup Udah kan pak poinnya Udah tidak Iya sebelum ditutup Udah poinnya kan Bagus Sebelum ditutup nih Sekedar mungkin Untuk lebih dekat lagi Punya Minuman favorit gak sih Favorit gak pak Cuman habis ini Mungkin buka cafe juga Oke That's it Makasih banyak Makasih sudah datang ke sini deh Udah jauh-jauh juga dari Jakarta Udah disempatin untuk datang ke sini Walaupun Sudah banyak Meskipun cuma dapat aqua Iya walaupun cuma dapat aqua Dan sedikit dapat No no aqua Water Oh iya water resistant Mineral water lah Mineral water Air mineral Makasih banyak juga Sudah kalian semua Ngikutin dari awal Sampai akhir nih Fast talk kita kali ini Bersama dengan Ning Nana Dan bagi kalian yang suka Silahkan di share Juga like Dan jangan lupa Kalau ada komen Silahkan komen di bawah Yang bagus-bagus aja ya komen Iya Mau komen yang bagus Silahkan menjadi netizen yang budiman Dan jangan lupa Bagi kalian yang masih baru Silahkan kasih tau ke Teman-teman kalian Keluarga kalian semuanya Tetangga kalian semuanya Bahwa disini ada channel Falhasan dan juga ada channel Visual Generation Visual Generation Silahkan di subscribe Terima kasih banyak Yang sudah subscribe dengan kita Damai subscribe untuk semuanya Terima kasih banyak Selamat Menikmati hari-hari kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax